Bismillahirrahmanirrahim Bulan suci Ramadhan Bulan yang menjanjikan banyak hal Bagi kita semuanya Bulan yang disitu Allah mengobrol pahala sebanyak-banyaknya Beribadah di bulan Ramadhan Tidak sama dengan ibadah Di bulan-bulan yang lainnya Oleh karenanya Pahala dilipatkan oleh Allah SWT Contoh misalnya Umrah di bulan Ramadhan Tidak sama dengan umrah di bulan-bulan yang lainnya Kata Nabi SAW Al-umrah tufi Ramadhan Umrah di bulan Ramadhan Seperti haji bersamaku Demikian juga Misalnya di malam lalatul qadar Kata Allah SWT Malam lalatul qadar lebih baik daripada seribu bulan Artinya jika seorang beribadah di satu malam itu saja Dengan bersungguh-sungguh Lantas ibadahnya diterima Itu lebih afdal daripada kalau dia beribadah Selama seribu bulan tanpa ada lalatul qadar Itu 83 tahun lebih Ini semua menunjukkan bahwasannya Ibadah di bulan Ramadhan tidak sama Seperti bulan-bulan yang lainnya Oleh karena Nabi SAW pun demikian Karena Nabi SAW Ajudan Nas Kata Ibn Abbas Radhi Allahumma Adalah Nabi SAW Orang yang paling dermawan Adalah Nabi SAW Adalah orang yang paling dermawan Wa kana ajwad mayakun fi Ramadhan Dan Rasulullah SAW paling dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan Maka demikianlah ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci ini Maka nasihat Ustaz buat Ustaz pribadi dan juga untuk adik-adik semuanya Semangat ya Ini saat bulan Ramadhan Baca Quran di bulan Ramadhan Tidak sama seperti di bulan-bulan yang lainnya Belajar menuntut ilmu Ibadah Tidak sama seperti menuntut ilmu di bulan-bulan yang lainnya Berbakti kepada orang tua Menyenangkan hati orang tua Tidak sama di bulan Ramadhan Dengan di bulan-bulan yang lainnya Ya maka Semangat adik-adik Mumpung Allah berikan kita kesempatan untuk Bertemu dengan bulan Ramadhan tersebut Tunjukkan bahwasannya adik-adik di bulan Ramadhan Tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya Ya sungguh merugi Orang yang menganggap bulan Ramadhan Sama seperti bulan-bulan yang lainnya Sungguh merugi Orang yang menganggap Menit-menit yang berlalu di bulan Ramadhan Sama seperti menit-menit di bulan yang lainnya Tidak boleh dianggap sama Karena bulan ini adalah bulan yang spesial Mari kita bergembira Sebagaimana Nabi SAW ketika Datang bulan Ramadhan Rasulullah SAW memberikan bergembira kepada para sahabat Kata Rasulullah SAW Atalkum Ramadhan Syahrun Mubarak Telah datang kepada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang penuh berkah Ayo adik-adik semangat Semangat Menuntut ilmu di bulan Ramadhan Semangat baca Quran Semangat meraja'ah Semangat berbakti kepada orang tua Semangat menuntut ilmu Semangat Ya Melakukan amat ibadah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!